Yo, wassalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai General Dynamic Land Systems pada hari Jumat 26 Agustus ini mengumumkan telah menerima pesanan penjualan militer asing Nilainya setara 17 triliun rupiah untuk mengirimkan 250 unit tank tempur utama main battle tank M1A2 Sep V3 Abrams ke Polandia Wah, Polandia jor-joran terus setelah borong tank Korea sekarang tank Amerika nih Warsawa telah menandatangani perjanjian dengan Washington untuk mendapatkan 250 unit MBT Abrams Hal ini dilakukan dalam upaya memperkuat angkatan bersenjatanya ketika invasi Rusia ke negara tetangganya Ukraina masih berlangsung Pengadaan kali ini juga akan mencakup 26 unit kendaraan perawatan M88A2 Hercules Dan 17 unit jembatan M1074 Joint Assault Bridge Unit Abrams pertama untuk pelatihan akan digerim ke Angkatan Darat Polandia akhir tahun ini Dan pengiriman dijadwalkan akan selesai pada tahun 2026 mendatang Demikian diberitakan militaryleague.com sebegimana dikutip Great War Masih terkait Polandia, negara itu sudah melakukan finalisasi pembelian 180 unit K2PL Black Panther Dan 212 unit K9A1 Thunder SPH dari Korea Selatan Nilai proyek ini mencapai 84,5 triliun rupiah Setelah kesepangkatan kerangka kerja bulan lalu, kedua negara menyelesaikan kesepangkatan untuk pengiriman awal pada 26 Agustus ini 10 tank K2 pertama dan 24 Hoitzer K9A1 akan dikirimkan pada akhir tahun ini Dan sisanya akan dikirimkan masing-masing pada tahun 2025 dan 2026 Jadi Polandia ini salah satu negara di Eropa yang sekarang sedang jorjoran banget ya Mereka bahkan terang-terangan mengakui ingin memiliki Angkatan Darat terkuat di NATO bagian Eropa Jadi mereka pengen punya Angkatan Darat yang lebih kuat dari Inggris, dari Perancis, sampai dari Jerman Polandia juga bermaksud untuk memproduksi Hoitzer K9PL secara lokal Setelah pengiriman 212 Hoitzer K9A1 selesai Total di masa depan Polandia akan memiliki setidaknya 672 unit K9 Thunder Ini adalah tahap pertama masuknya peralatan perang Korea Selatan ke Polandia Kedepannya mereka juga tertarik mendatakan pesawat tempur ringan FA-50 Tak ketinggalan pesawat generasi 4,5 terbaru KF-21 Boramai Korea Selatan Polandia juga dikatakan tertarik pada sistem senjata Korea Selatan lainnya Termasuk K-239 Chunmo, MLRS, dan kendaraan tempur infanteri Red Deck Borong terus, alutsista terbaik didatangkan Tentara dilatih mati-matian Mengapa demikian? Ya nggak lain karena ada Rusia nih yang dianggap sebagai ancaman Jadi buat Pak Putin, ini nih jawaban Polandia terhadap agresi Rusia untuk Ukraina Sekian untuk berita bermanfaat tentang Polandia kali ini Wassalam